Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya masih dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Baik, pagi hari ini kita bertemu lagi di Daring Pembelajaran TIK. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang PowerPoint, latihan yang tentunya yang perlu berikan. Nah, kali ini kita sedikit bergeser ke Microsoft Office Excel. Nah, di kelas 5 ini Pak Guru rasa kalian sudah, bukan Pak Guru rasa juga sih, sebenarnya sudah kalian terima materi tentang Microsoft Office Excel. Dengan rumus-rumus berbagai macam rumus. Nah, hari ini Pak Guru akan memberikan kalian rumus baru ya. Pak Guru akan ajarkan penggunaan rumus baru yaitu rumus Ring. Nah, Pak Guru kemana? Tabelnya kok nggak ada? Nah, sekarang Pak Guru langsung mempraktekan, membuat tabel, memasukkan data setelah itu memasukkan nilai dan mencari ranking. Nah, rank ini fungsinya untuk mencari ranking anak-anak. Ini lebih tepatnya misalnya kalau kita memiliki beberapa data. Maksudnya beberapa data ini, beberapa baris itu kan ya. Di situ misalnya kita harus mencari nilai yang mana sih yang paling tertinggi, yang mana sih yang paling terendah. Nah, itu bisa menggunakan rumus Ring ini, oke? Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ya, Pak Guru langsung praktekan, membuat tabel ya, dari judul membuat tabel dan seterusnya. Silahkan perhatikan, mungkin kalian agak-agak lupa kalian bisa mengikuti Pak Guru nantinya, oke? Sekarang Pak Guru akan coba membuat sebuah tabel. Nah, ini mungkin tabel nilai ya. Daftar nilai, oke? Ini Pak Guru pakai, guru besar, daftar nilai. Nah, terus di sini, Pak Guru turun ke bawah ya. Di sini ada nomor, nama, nilai, terus pajarannya ya, IPA, IPS, PKN, dan MA. Nah, setelah itu di sini, biasa ya, jumlah, nilai tertinggi ya, MAX, MIN, lalu di sini, Average, eh sudah ya, Average-nya kita lolosin dulu ya. Ini yang rumus dasarnya Pak Guru berikan, Average-nya nanti dulu ya, nanti itu di pertemuan yang akan datang. Average Pak Guru rasa kalian sudah ingat, ya, masih ingat ya. Jadi, ini rumus baru aja, biar tidak terlalu banyak rumus, kalian lebih fokus memperangkaikannya, oke? Oke, sekarang kita masuk ke, apa namanya? Sorry. Oh, kayaknya kita harus butuh Average, kita rata-ratakan nilainya. Gimana ya? Oke, Pak Guru pikir-pikir dulu, perlukah kita membuat Average? Eh, oke, tidak usah ya, kita buat Average ya, nanti nilainya, untuk Rank-nya kita ambil dari jumlah saja. Kita langsung masuk ke, eh, Ranking. Nah, ini kita, misalkan sedikit. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba, datanya sih tidak butuh sampai berapa sih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini Pak Guru mempraktekkan sampai 5 saja, oke? Oke, 2, 3, 4, 5. Oke, nah kalau sudah, kita ingat ya, block dulu, ya, lalu di sini kita ubah, ya, menggunakan border, ya, border. Nah, seperti ini, oke? Lalu di sini kita tinggal atur, nah ini kita kasih rata tengah dulu, dengan menggunakan Merging and Center. Semoga kalian bisa ingat ya, klik, block dulu, sampai batas, ingat, batas garis tabel kita. Jangan sampai blocknya lebih, biar nggak mencong pada saat dicetak tabelnya. Oke, lalu kita tambahkan block. Oh ya, anak-anak, ini kalian bisa ubah font-nya dan font size-nya ya, Pak Guru tadi lupa untuk merubahnya. Jadi, nanti kemudian anak-anak pada saat mempraktekannya, anak-anak silahkan ubah font-nya dan font size-nya. Oke, berapa saja? Mungkin ini 13, ya, font size-nya, lalu font-nya mungkin areal, lalu ini juga mungkin font-nya tetap areal, tabel-nya, tetapi font size-nya 12, boleh. Oke, sekarang kita atur besar-kecilnya kolomnya, ya, caranya arahkan dulu kursor kalian ke bagian ini, atas ini, sampai ada tanda plus. Lalu di sini kita buat secukupnya, lalu nama, karena nama pasti panjang ya, kita buat agak besar. Lalu nilainya cukup segini aja, jumlahnya segini aja, lalu ranking, sorry ya, rankingnya Pak Guru besar kalian ke depan. Oke, lanjut lagi, nah di sini kan masih nyatu nih ya, eh masih ada dua kolom di sini ya, jadi kita satukan dengan cara memblok, ya, yang mana yang kita mau bagian, mana yang kita mau satukan, ini Pak Guru mau satukan di bagian bawah ini. Blok kolom Merchant Center, blok lagi ke bawah, Merchant Center, ini juga Pak Guru blok ke samping, agar biar di tengah-tengah tulisan nilainya, menggunakan Merchant Center lagi, ini juga, Merchant Center, ini Merchant Center, Merchant Center, Merchant Center, Merchant Center. Oke, lalu kita blok semuanya, pilih rata tengah, sudah, oke, lalu ini pilih yang disini, biar di, lalu kita bold. Nah, sekarang kita masuk ke datanya, contoh, sekarang Pak Guru akan membuat satu data dulu, Satu, namanya, katakan, Sin, oh, sorry, Sandy, Dua, Lina, Tiga, Jerry, Terus, empat, Denise, Oke, sorry, nomor lima, Belly, Nah, katakan sudah punya nama, setelah itu nilainya kita masukkan, misalnya disini 80, 80, 90, Matematikanya mungkin 70, katakan ya, setelah itu disini 90, 80, 90, 80, Ini, Pak Guru menurut Pak Guru nih ya, Pak Guru ngarang nilainya ya, Nah, karena fokusnya Pak Guru akan mencari rankingnya, setelah itu disini 80 juga, disini 80, 80, Nah, sama aja nilainya ya, setelah itu 79, 85, Terus 80, 90, dan disini, welly ini 90, 95, 100, eh, sorry, terus 100, biar sama aja ya, haha, Ini kita belajar santai, tetapi kalian memahami ya, jangan, apa namanya kalian, oh, ini tuh gimana ya Pak Guru jelaskan ya, Santai saja, tapi yang penting kalian pahami, kalian bisa mempraktekannya dengan baik, oke, Lalu disini Pak Guru, 80, Nah, sekarang kita akan jumlahkan terlebih dahulu, Oke, Jumlahkan, Zoom, Sorry, 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 Pak Guru keliru, Pak Guru harus tambahkan sama dengan dong, dulu ya, Zoom, Lalu blok data yang mau disumbahkan, ya, Masih ingatkan ini ya, Sama dengan, Zoom, Blok, Oke, Eh, kok sorry, Ini kan max ya, Sama dengan, Max, Nilai tertingginya kita cari, Kurung, Entah, 90 ya, Nilai terendah sama dengan, Min, Blok datanya, Entah, Nah, ini ranking, Nah, ranking ini, Sama dengan, Rank, Lalu, Buka kurung, Pilih dulu data acuan mana yang kalian mau gunakan, Ya, misalnya acuannya ini, Dari jumlah ini, Untuk kalian misalnya ranking, Kalian pilih dulu yang satu ini dulu, Ya, Yang paling pertama, Lalu kalian koma, Lalu kalian block semuanya, Jadi maksudnya, Itu startnya dari satu, Setelah itu data dari yang satu, Sampai dengan lima, Itu yang akan menjadi, E, Pembandingnya, Yang mana sih yang juara satu, Yang mana sih juara dua, Yang mana sih juara tiga, Yang mana sih juara empat, Dan lima, Gitu, Jadi startnya dari yang pertama, Jadi intinya, Kalian pilih dulu yang pertama, Lalu koma, Lalu koma, Lalu kalian block dari atas, Sampai bawah, Sampai data yang terakhir, Oke, Setelah itu F4, Oke, Lalu koma, Nol, Ya, Tutup kurung, Lalu, Anta, Satu, Kenapa satu? Karena, Disini datanya cuma satu saja, Coba kita sama dengan, Zoom, Lalu, Kita pilih, Mana nih, Lupa guru kelih, Zoom, Oke, Nah, Lihat ini perbandingannya, Langsung berubah otomatis dia, Kenapa? Karena disini, Nilainya lebih atas dari sini, Oke, Jadi setiap kita tambahkan, Disini, Siapa yang nilai paling tinggi, Disini akan berubah, Begitupun dengan ini nanti, Pasti disini akan jadi satu, Ketika kita masukkan, Apa namanya, Sama dengan, Terus ring, Ya, Lalu pilih disini, Baru koma, Lalu block lagi semuanya, Maka disini akan menjadi satu, Kenapa? Karena ini lebih tinggi, Daripada yang ini, Oke, Kita masukkan, Selesaikan dulu ya, Ini jadi retan ini saja, Tempat, Max, Block, Tutup kurung, Enter, Ini juga, Min, Tutup kurung, Enter, Lalu disini sama dengan, Peng, Ingat ya, Tulisannya begini, R, A, N, K, Lalu pilih yang satu dulu, Walaupun kalian sudah di nomor dua, Tetap kalian harus memilih nomor satu ya, Dari satu dulu, Baru koma, Lalu kalian block, Oke, Lalu F4, Untuk mengunci rumus yang kita miliki, Lalu koma, Lalu, Nol, Tutup kurung, Enter, Wuh, Kok dua sih, Sorry, Sorry, Coba kita perhatikan baik-baik ya, Jangan sampai pak guru yang piru, Oke, Kita block disini dulu kayaknya ini, Oke, Ini, Lalu, Pilih dulu kayaknya nomor dua, Oke, Lalu, Block dulu dari yang pertama, Oke, Lalu pilih F4, Koma, Nol, Lalu tutup kurung, Lalu enter, Mari kita lihat, Enter, Nah, Seperti ini anak-anak, Maksudnya, Jadi gini, Jadi, Misalnya nih, Kita sudah di deretan kedua nih, Katakan deretan kedua, Berarti, Kita block sama dengan, Baru masukkan rumusnya, Rank, Buka kurung, Pilih dulu data yang pertama dulu, Maksudnya nih, Kalau kalian deretan kedua, Berarti, Kalian pilih, Yang pertama itu, Yang kedua ini, Baru koma, Lalu block dari atas, Oke, Pak guru contohkan lagi satu, Sama dengan, Zoom, Ingat ya, Ini kita deretan ketiga, Berarti nanti di ranknya itu, Kita pilih yang, Ini dulu, Koma, Baru kita block dari atas, Kita ulangi, Zoom, Terus block, Sorry, Tadi pertama itu Pak guru, Pilih ya, Ya, Ini, Ini, Ini masih, Langsung, Eh, Kok Zoom sih, Max, Duh, Pak guru juga pikun, Jadi, Oke, Lalu, Koma dengan, Min, Blok datanya, Kurung, Enter, Oke, Sekarang, Kita masuk ke rank, Ingat tadi ya, Sama dengan, Rank, Pilih dulu data yang, Acuan yang paling pertama, Yang deretan kita punya ya, Yang kita input ini ya, Yaitu deretan ketiga, Lalu koma, Lalu, Block dari atas, Sampai bawah, Lalu, F4, Untuk mengunci rumusnya, Lalu, Koma lagi, Baru 0, Terus kurung, Enter, Nah, Kenapa 2? Karena disini nilainya sama, Coba sekarang kita ubah, Ini menjadi 90, Seperti ini, Oke, Paham ya, Nana ya, Jadi seterusnya seperti itu, Oke, Paham? Ya, Sekian dari Pak Guru, Jadi silahkan kalian praktekan, Sekian dari Pak Guru, Selamat pagi, Bye-bye!